Bismillahirrahmanirrahim Masjid syarban adalah prolog menyambut ramadhan yang eksotik Wajah Islam terasa pekat dari negeri asalnya Masjid menjadi efisentrum aktivitas menjelang ramadhan yang kumanis dan memenuhi kebutuhan spiritual Bukan hanya berbagi kurma, tapi juga berbagi bahala membaca Al-Quran Bersahut-sahutan, saling mendoakan dan memohonkan ampun terhadap kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal Juga kebajikan lain yang masih banyak lagi Masjid menyertai dan mengakomodasi semua lapisan masyarakat Baik yang rajin sholat ataupun tidak, tetap kecepatan berkahnya Sebagian yang tak suka menyebut banyak melakukan aktivitas bid'ah Tapi saya sangat suka karena banyak mendapat manfaat Bagi NU, agama itu longgar dan fleksibel Itulah kesan yang saya dapat Dari masjid-masjid NU itu, saya bisa membedakan antara bulan biasa dan bulan ramadhan Dengan aktivitas spesial, seperti terdarus yang bersahutan Penduk yang ditabuh, mercon yang dibakar, terakhir yang dikumandangkan 5 menit sebelum azan, sebagai tanda masuk sholat Sungguh begitu indah Dari masjid NU pula, saya dapat informasi Kapan harus bersiapan pulang sebelum sholat jumat Petani dan pekebun bersiap pulang Saya juga bisa membedakan Mana musolat biasa Dan mana masjid yang biasa Menyelenggarakan sholat jumat Terlindah alunan mereduh Al-Quran pada masing pengeras suara Yang diperdengarkan sebelum sholat jumat Sungguh bijak Pada setiap ramadhan Jujur saja, saya akui Bahwa masjid-masjid NU yang paling semarang dan makmur Makmur dengan berbagai aktivitas nadarus Solawatan, tibaan dan khataman Anak-anak kecil hingga orang tua seperti para demu ngaji Paling rajin mengingatkan tentang niat puasa esok hari Dan membangunkan di waktu sahur Berbagai pernik ditambahkan Untuk membangun atmosfer ramadhan kian eksotik Nyadran, megangan, malam serikurat Malam songol dan lain sebagainya Berbeda dengan masjid-masjid lainnya Lampu dimatikan setelah sholat taraweh Jendela ditutup, pintu digembok rapat Masjid sepi aktivitas Jauh dari kata makmur Ngaji harus di rumah Sebab mengajari masjid Usai taraweh dibilang bid'ah Tidak ada uswah Masjid yang kaku dan formal Masjid yang seribu bahasa Semua harus menunggu Pertunjuk langit karena takut dengan bid'ah Namun sebaliknya masjid-masjid NU Begitu kreatif dan inovatif Mereka sudah selesai Dengan definisi bid'ah Dini hari menjelang subuh Jauh di pelosok dan penjuru kampung Masjid-masjid NU seperti digerakan Sahur, sahur, sahur Kemudian Imsak, imsak, imsak Ataupun dengan suara sirine Kemudian tarahim bersahut-sahutan Itu semua hanya ada di masjid NU Dan saya meski tidak sepaham Ikut mendapat manfaat dari berbagai pertanda Meski ada yang bilang itu bid'ah Tapi perlahan saya mulai akrab Dan menikmati cara beragama yang humanis Semacam mengenang masa kecil di kampung halaman Islam di tangan orang NU Begitu humanis dan dekat dengan kehidupan NU adalah Islam yang dipahami oleh Mbok Jum Mbak Yutumiati Kang Supingi Kang Supardi Ataupun Catnal Orang-orang sederhana dengan kebutuhan beragama Juga sangat sederhana Tidak muluk-muluk Mereka orang biasa Hidup biasa Beragama juga dengan cara yang biasa NU dapat merangkum semua status sosial Dan struktur masyarakat Dalam sebuah jamiah Mewarisi dan merawat metode citu yang ditemukan Oleh para walis solo Menyebar Islam di Tanah Jawa NU tidak melawan tradisi Apalagi mengubah budaya Sebaliknya Menjadikan tradisi dan budaya Sebagai media dakwah yang menakjubkan Definisi dan konsep bid'ah perlu diubah Tidak setiap amal butuh dalil Dan tidak setiap yang tidak ada dalil disebut bid'ah Buya Yuna Harad Ilyas menyebut bahwa Dalam ibadah huir mahdah Tidak ada bid'ah Profesor Din menyarankan Memperbanyak bid'ah sosial Agar beragama menjadi segar Tidak kering kontang dari spiritualitas Meski banyak kata saya pujikan untuk NU Tapi saya tetap Muhammadiyah Saya hanya mencoba jujur Melihat realitas Melihat kekurangan sendiri Dan mengakui kelebihan orang lain Tanpa saling merendahkan Wallahu'ala Sahabat Taurah Terima kasih telah menyimak sampai selesai Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah Dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haurastudio Dimana sebuah nasihat tidak sebatas didengar Namun diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton